selamat menikmati Waalaikumsalam Ibu gimana nih sekarang membawa siapa kesini sekarang bawa siapa ya perasaan kayak gimana membawa sesuatu pagi hari ini kita ditemani sama Pak Dokter seperti biasanya Pak Dokter Dwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar ADS yang setia semoga hari ini kita bisa memberikan materi yang bisa memberikan pencerahan kepada kita ya tetap semangat ya walaupun sedang saum COVID tetap bisa kita lawan dengan tetap saum tetap saum juga ya dan gimana nih Bu mengenai COVID-19 di Kabupaten Karawang untuk updatean terkini mungkin ada updateannya ya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya bahwa kasus COVID itu setiap hari masih ada peningkatan ya tapi tidak sesignifikan di wilayah zona-zona merah yang lainnya untuk Karawang insya Allah mudah-mudahan kedepannya makin aman terkendali jangan terkendala apapun gitu ya yang jadi prioritas sekarang itu adalah stigma masyarakat sebetulnya ya masih ada yang mendiskriminasi tentang OTG PDP ataupun ODP gitu ya sebetulnya kan kalau kita terlalu takut gitu terlalu khawatir itu justru akan menurunkan daya tahan tubuh ya dok ya betul sekali ya jadi seperti yang kita bicarakan pada minggu-minggu yang lalu ya bahwasannya kekebalan tubuh kita itu juga tergantung apa yang kita pikirkan semakin kita berpikiran positif imunitas itu akan tumbuh dengan baik nah itu yang perlu kita perhatikan ya jadi komunikasi handphone itu sebenarnya alat yang membantu tapi bisa juga menjadi hal yang bersifat negatif seandainya kita tidak bisa memfilter informasi yang datang jadi kita harus sharing dulu ya apa yang kita peroleh itu sharing dulu aja gitu ya jangan sampai semuanya menyebabkan kekhawatiran makin tinggi karena menyebarnya hoax ya betul sekali memang di Karawang ada peningkatan untuk kasus COVID tapi justru yang sembuh justru lebih banyak daripada yang betul yang mulai positif tapi yang sembuh pun lebih banyak daripada yang terjangkit seperti itu justru yang sembuh ini yang jarang terekspos ya banyak kan yang informasi yang menakutkan bahkan cenderung untuk membuat masyarakat itu lebih gaduh lebih panik dan apa ya namanya mengisolasi sih oke lah tapi ya jangan sampai mengucilkan ya para penderita COVID ya karena mereka juga manusia apalagi kalau sudah melakukan diskriminasi terhadap tenaga kesehatan yang membantu ya betul sekali nah ini yang perlu kita tekankan para tenaga kesehatan ini sebenarnya tidak suka dengan suka rela dia harus berada di garda terdepan untuk menghadapi COVID ya karena memang tugasnya mereka berusaha untuk bekerja secara bertanggung jawab nah masyarakat seharusnya memberikan dukungan yang positif dengan bersikap yang lebih baik dan kedua tetap melakukan hal-hal yang disarankan oleh pemerintah betul sekali yang disarankan pemerintah itu sebetulnya kan membantu masyarakat bagaimana sederhana sekali bagaimana melindungi warganya bagaimana melindungi masyarakatnya agar tidak terjadi perluasan dari COVID ini jadi kalau kita patuh kita disiplin insya Allah masalah ini kita akan selesaikan bersama-sama dan berapa lama kita akan menghadapi pandemi COVID ini jawabannya berada di diri kita sendiri jadi tergantung dari diri masing-masing sampai kapan kita akan bersatu untuk melawan atau kita akan leha-leha atau malah bersikap bodoh masa bodoh terhadap kejadian ini permasalahan kesehatan itu kan sebetulnya bukan milik orang kesehatan bukan milik pribadi bukan milik pemerintah justru kesehatan itu kan milik bersama jadi tanggung jawab bersama kita harus selesaikan secara bersama-sama kita putar balikan aja sekarang petugas kesehatan sebetulnya bukan garda terdepan ya bukan tameng terdepan justru itu pertahanan terakhir yang harusnya menjadi garda terdepan itu dalam masyarakat itu sendiri bagaimana dia caranya agar terlindung atau dapat mencegah terhadap penularan dari COVID-19 ini gitu dengan cara memakai masker itu wajib ini masih banyak aja yang tidak menghiraukan cuci tangan hal sepele sebentar 20 detik tapi tidak dihiraukan kemudian jaga jarak masih juga harus dibebarkan dengan satpol pete apalagi ngebuburit sekarang ya betul dengan tradisi ngebuburit silahkan aja cuman diperhatikan dalam kondisi pandemi seperti ini bahwa halnya distancing itu harus kita laksanakan pakai masker di luar itu harus gitu bukan hanya untuk melindungi diri sendiri tapi melindungi orang lain juga jadi maskermu melindungiku maskermu melindungi orang lain juga gitu iya seperti itu ya dan kita bakal membahas mengenai manfaat puasa terhadap risiko infeksi COVID-19 karena sekarang lagi bulan puasa betul kita pertemuan pertama ya pertemuan minggu ini betul sekali di bulan ramadhan ya kayak teman-teman bahas dari rambu sebenarnya bu atau pada WNI yang mau nanya sebenarnya manfaat puasa terhadap risiko infeksi COVID-19 itu apa yang dimaksud? asik ya ternyata ada manfaatnya banyak sebenarnya banyak gitu ya jadi sebetulnya karena dengan puasa itu kan meningkatkan dan menjaga sistem imun tubuh jadi merumahkan hal yang penting dan terutama harus dilakukan saat menghadapi pandemi seperti ini jadi dengan berpuasa justru meningkatkan daya tahan tubuh yang sangat kita perlukan dalam masa pandemi seperti saat ini jadi ada yang bilang kalau dengan puasa imunitas turun gak? justru dengan puasa ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kebanyakan mereka khawatir ya jadi kalau puasa kan orang lapar ya lapar lemas bukannya itu malah menjadi seseorang itu nanti makin lemah logika logika perpikirnya sebagian besar orang awam seperti itu ya padahal perlu kita ketahui ya saat kita puasa kan benar-benar tubuh itu diistirahatkan ya betul dimana saat diistirahatkan biasanya ya biasanya kondisi itu tubuh melakukan regenerasi gitu ya Bu Ika ya jadi pada intinya puasa Ramadan itu dipastikan ya dok ya dipastikan tidak membuat imunitas tubuh menurun justru puasa baik untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga resiko infeksi virus terutama Corona pada saat ini akan terhindar jadi pada dasarnya prosesnya puasa itu adalah proses mengistirahatkan organ ya terutama organ pencernaan dan regenerasi sel yang dapat meningkatkan imunitas tubuh untuk pertahanan tubuh terhadap berbagai jenis virus terutama pada saat ini pertahanan yang COVID ujang COVID gitu ya belum terlihat Bu oh iya perlu kita ketahui juga ya sistem imun kita itu kalau berperang terus tanpa ada regenerasi dia juga akan mengalami kekalahan memang sistem imun itu meregenerasi iya betul jadi harus setiap waktu itu harus dilakukan pembentukan imun baru dimana pembentukan imun baru ini memerlukan proses regenerasi ya jadi tubuh itu istirahat saat istirahat nah ini baru melakukan regenerasi kita bayangkan aja ya mobil kalau mobil jalan terus kira-kira bisa diperbaiki enggak bisa diservis enggak tidak bisa kan nah seperti itulah juga kondisi tubuh kita jadi tubuh kita yang kira-kira sudah 11 bulan ini bekerja dengan keras menopang semua aktivitas kita itu butuh sekali waktu yang cukup untuk melakukan regenerasi organ-organ tubuhnya nah puasa Ramadan ini memberikan tubuh kesempatan yang baik apalagi dalam kondisi yang religi yang cukup mendalam dia memberikan sesuatu ketenangan sehingga imunitas itu akan bertambah lebih baik kita perlu ingat di awal tadi kita bicarakan bahwasannya kepanikan kemudian kegaduhan itu bisa menyebabkan penurunan imunitas nah inilah yang terjadi saat Ramadan dengan hati kita tenang kita berpuasa mengistirahatkan organ tubuh itu berkali-kali lipat meningkatkan kekebalan tubuh kita iya antibody yang kita harapkan untuk mencegah terhadap pandemi ini justru dengan berpuasa dengan berpuasa seperti itu kagetamai bahas nanti juga akan ada penjelasan selanjutnya mengenai puasa di bulan Ramadan ini untuk mungkin penderita COVID-19 dan juga untuk masyarakat sekitarnya kagetamai bahas tetap serhatnya terus bersama Dian Madrim dan juga Puskes Mas Jamin selamat menikmati